Selanjutnya kita akan dengarkan dulu Prof. Dr. Ari Purbayanto dari IPB dan sekarang beliau adalah Ketua Asosiasi Profesor Indonesia. Mangga, terima kasih Prof. Ari. Silahkan. Terima kasih Prof. Ganjar Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah bisa hadir di forum yang terhormat ini. Tadi barusan juga saya mendengar Prof. Ova, Emilia, dan mungkin juga para guru besar yang hadir di sini. Para dosen, saya ingin sharing pengalaman dan mungkin juga hal-hal yang terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Mohon maaf saya tidak bisa menyiapkan slide dengan baik karena memang mendapat penugasan baru di Senayan. Jadi masih beres-beres kantor yang memang begitu banyak yang harus diselesaikan. Saya akan mencoba sharing hal-hal yang sudah saya siapkan di sini. Baik, sudah bisa dilihat ya. Sudah bisa dilihat. Sudah, sudah. Baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Senat Akademik Universitas Pajajaran, dan judulnya adalah kita akan melaksanakan curah gagasan terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi di masa depan. Saya tergolong senator yang lama di IPB sejak tahun 2004. Sekembali dari Jepang, empat tahun kemudian saya duduk di Senat Akademik IPB. Namun waktu itu masih menjadi sekretaris eksekutif. Kemudian saya terpilih setelah mendapatkan Jabatan Guru Besar IPB tahun 2007, terpilih menjadi anggota Senat IPB tahun 2008. Hingga saat ini, sekembali dari tugas di Malaysia, saya kembali terpilih di Senat Akademik IPB, dan banyak hal-hal yang tentunya kami bahas terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi, dan sempat juga saya menjadi sekretaris Setuju Perguruan Tinggi Badan Hukum. Mungkin ini yang akan kami share nanti di dalam forum ini. Seperti kita ketahui, mungkin ini adalah pertanyaan yang mungkin harus kita jawab bersama, bahwa Tridharma Perguruan Tinggi tentu sudah memiliki dasar hukum yang kuat, dan implementasinya sudah berjalan sejak penyelenggaran perguruan tinggi ada di Indonesia. Jadi ini nanti kita coba akan bahas, kemudian kami juga menyampaikan pertanyaan, apakah sudahkah Tridharma Perguruan Tinggi mengangkat mutu dan keunggulan perguruan tinggi? Dan ini juga menjadi tantangan kita. Kemudian bahkan disampaikan bahwa Tridharma Perguruan Tinggi itu utopia, ataupun hanya khayalan yang belum dapat sepenuhnya diwujudkan oleh perguruan tinggi. Kemudian juga bagaimana pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di masa depan, di masa yang tentu menjadi tantangan untuk kita semua. Kalau kita lihat tantangan kita, sebenarnya tantangan ini luar biasa. Tantangan sumber daya manusia. Kalau kita lihat data pengangguran, ternyata pengangguran sarjana kita itu cukup besar, 5,67 persen itu sarjana kita itu menganggur. Ini pengangguran intelek dan ini sangat memprihatinkan. Dari total angkatan kerja Indonesia, 133,56 juta orang. 5,67 persennya adalah lulusan sarjana. Dan mereka adalah menjadi penganggur terbuka. Pengangguran terbuka kalau kita lihat diagram di sini, sarjana diploma ini porsinya luar biasa, 11 persen. Dan yang menyedihkan justru lulusan yang memiliki skill, tadi disampaikan oleh presenter sebelumnya, bahwa skill itu penting. Karena ternyata SMK yang ditempa, skillnya ternyata nganggur juga. Ini apa yang terjadi? Apakah SMK itu skillnya memang lulusannya tidak tertempa dengan baik? Ini menjadi tantangan kita. Dan kita masih menghadapi permasalahan ternyata mayoritas tenaga kerja Indonesia itu berpendidikan SD ke bawah. Dan sebagian besar juga komposisinya adalah SMA dan SMP. Perguruan tinggi kita itu masih sangat kecil, masih 10 persen. Kalau ditambah dengan diploma, itu persentasenya 11 atau 12 persen. Jadi, ini relatif kecil di negara yang seluas ini untuk menggerakkan pembangunan, untuk akselerasi pembangunan tentu diperlukan. Lulusan perguruan tinggi yang handal. Kemudian, kalau kita lihat tantangan kita ke depan, maaf, tantangan perguruan tinggi, kita lihat perguruan tinggi kita nomor tiga terbanyak di dunia, yaitu 2.136, yang oleh kementerian dibagi ke dalam lima klaster. Pajajaran termasuk ke dalam klaster satu, termasuk UI, IPB, ITB, dan klaster dua, 34 perguruan tinggi, dan seterusnya. Dan yang terbanyak adalah klaster lima, ada 1.590 perguruan tinggi. Artinya bahwa klaster terendah dalam artian bahwa mutunya yang masih rendah itu mendominasi perguruan tinggi di Indonesia. Mungkin benar dikatakan bahwa tridharma kita masih utopia, masih dalam bentuk angan-angan, yang karena memang sebagian besar perguruan tinggi kita dalam klaster lima. Dan klasterisasi ini sudah dilakukan penilaian sejak lama, yaitu basisnya kinerja. Di dalam kinerja perguruan tinggi, salah satu yang diukur adalah kinerja tridharma. Dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. yang tentunya nilainya belum seluruhnya baik. Kalau kita lihat dari akreditasi BAN PT saja, baru 96 persen, 4,5 persen, yang mungkin bertambah saat ini sudah seratusan, dengan peringkat A atau unggul, dan sisanya 2.040 lebih baru terakreditasi B dan C. Ini juga memprihatinkan artinya juga dari sisi capaian tridharma juga tentu perguruan tinggi yang sebagian besar kualitasnya B dan C ini masih sangat rendah. Dan tantangan ini tidak ringan. Perlu proses dan waktu yang tidak bisa instan bagi perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan dan 2 dharma lainnya yang berkualitas unggul. Nah, ini tantangan bagi kita semua. Ditambah lagi tantangan yang menurut saya tidak mudah. Switching dari paradigma sebelumnya, old paradigm to the new paradigm, yang diusung oleh Pak Menteri kita, Mas Menteri, dengan 8 IKU. 8 IKU ini saya pikir apalagi perguruan tinggi di daerah, itu mungkin akan sulit untuk mencapainya. Seperti lulusan mendapat pekerjaan yang layak, yang layak diukur dari nilai UMR-nya atau gajinya yang tinggi, menjadi wirausaha, melanjutkan studi, kemudian mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Magang, proyek desa, mengajar riset berwirausaha, pertukaran pelajar. Kemudian dosen berkegiatan di luar kampus, jadi dosen ini didorong untuk melaksanakan kegiatan di luar kampus. Praktisi mengajar di kampus. Akan banyak praktisi-praktisi yang harusnya dilibatkan ikut mengajar di kampus. Kemudian hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat direkognisi internasional. Jadi hasil karya riset, hasil karya pengabdian itu direkognisi, bahkan digunakan di industri. Ini bukan hal yang ringan. Program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Ini juga tantangan yang berat dalam kurikulum, magang, penyerapan lulusan. Kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Tadi disampaikan oleh Bu Emi, bahwa Prof tadi menyampaikan bahwa kelas yang kolaboratif ini tentu paradigm yang lama berbeda. Di sini evaluasi menggunakan project based learning dan studi kasus. Dan juga 8 adalah ikut yang ke-8 program studi berstandar internasional. Di situ didorong untuk memperoleh akreditasi tingkat internasional. Akreditasi nasional saja, perguruan tinggi kita sebagian besar masih terseok-seok untuk mendapatkan akreditasi baik atau sangat-sangat baik ataupun unggul. Ini adalah tantangan berat kita. Bagaimana tridharma tadi harusnya bisa mendongkrak mutu menjadi perguruan tinggi yang unggul. Baik, kita lanjut. Saya coba slide berikutnya. Di dalam dasar hukumnya sudah jelas, di Undang-Undang 12 2012, Pasal 12. Tridharma perguruan tinggi itu sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 12 2012. Pasal 12 jelas bahwa tridharma perguruan tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jelas, yang diberikan kewajiban adalah perguruan tingginya. Jadi di situ disebut perguruan tinggi yang wajib untuk menyelenggarakan itu. Pasal 49, ruang lingkup kedalaman dan kombinasi pelaksanaan tridharma dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap jenis dan program pendidikan. Ketentuan lebih lanjut ini diatur di dalam terkait dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi melalui peraturan menteri. Dan salah satunya adalah standar nasional pendidikan tinggi. Yang saat ini dalam proses. Di situ ada standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian masyarakat. Ini dalam proses revisi. Revisinya saya dengar juga revisi besar-besaran, di mana nanti standar-standar tridharma itu ada di situ. Pasal 5.9.8 di sini disebutkan perguruan tinggi melaksanakan fungsi dan peran, wadah pembelajaran, wadah pendidikan calon pemimpin bangsa, pusat pengembangan ilmu pengetahuan, hingga pusat pengembangan peradaban bangsa. Ini luar biasa peran dan fungsinya. Dan fungsi dan peran perguruan tinggi sebagaimana dimaksud? Ayat 1 dilaksanakan melalui kegiatan tridharma yang ditetapkan dalam statuta perguruan tinggi. Jadi, statuta perguruan tinggi itu harus menetapkan kegiatan tridharma yang diatur lebih rigid bagaimana pelaksanaannya masing-masing dharma di setiap perguruan tinggi. Kalau kita lihat tugas dosen di pasal 12, Undang-Undang 12 2012, di situ disebut bahwa ayat 1-nya dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa. Ini adalah fungsi atau tugas kewajiban pengajaran. Kemudian dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Berarti ini juga wajib dosen untuk melakukan penelitian ilmiah. Dosen secara persoorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber pelajar. Artinya bahwa tugas dosen sejatinya ada dua. Mengajar riset. Riset yang basisnya juga basis riset tadi untuk pengembangan materi pembelajaran untuk pengajaran juga. Tapi ditambah lagi drama yang ketiga, pengabdian masyarakat sebenarnya, di dalam undang-undang tersebut tidak ter-state langsung untuk menjadi tugas dosen. Lanjut. Saya lihatkan lanjut. Kalau kita lihat fungsi dan peran perguruan tinggi tadi disebutkan fungsinya adalah menyelenggarakan tridharma. Tetapi kebetulan kami menulis buku dulu Otonomi Perguruan Tinggi bersama. Bersama teman-teman dari tujuh perguruan tinggi badan hukum yang dipublish di Penerbit Obor tahun 2012 dengan editornya Profesor Sulis Tiawati Rianto. Di situ salah satu tulisannya disebut bahwa tridharma adalah utopia perguruan tinggi. Terutama untuk negara yang sedang berkembang. Ini yang berat. Di dalam dharma satu saja, dalam pembelajarannya, mungkin juga mutunya belum bagus. Tambah lagi dharma penelitian dengan sarana yang kurang memadai, tambah pengabdian tentu, ini hanya menjadi angan-angan untuk perguruan tinggi yang belum establish. Jadi ini juga menjadi berat bagi perguruan tinggi yang belum establish. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan dharma tersebut, setiap dosen diharuskan untuk melaksanakan ketiga dharma secara seimbang. Pada kenyataannya, sebagian besar dosen, fokus kegiatannya lebih diarahkan pada pendidikan dan penelitian saja. Meskipun demikian, bukan berarti dharma yang ketiga ini tidak mungkin dilaksanakan oleh dosen. Dan ini bahkan mungkin dikembangkan sedemikian rupa, sehingga tumbuhlah nanti industri, tumbuhlah mungkin pilot-pilot proyek atau desa-desa binaan yang pada akhirnya menyejahterakan masyarakat. Tetapi nampaknya mustahil satu dosen itu melaksanakan seluruh dharma secara seimbang, secara baik. Sehingga ini juga menjadi tantangan besar. Apakah ini menjadi tugas perguruan tinggi yang harusnya dipikul rame-rame? Apakah setiap dosen juga harus memiliki beban yang seimbang tadi? Tiga dharma itu harus dilaksanakan. Kemudian, otonomi perguruan tinggi memberikan peluang kepada perguruan tinggi berkreasi, membangun dan mengembangkan keunggulan atau branding pelaksanaan tridharma yang terfokus. Jadi, tridharma yang terfokus. Jadi, tidak seluruh dharma. Seperti contohnya, World Level Research University. Itu di era 2004, waktu zamannya otonomi. Kemudian, ada lagi universitas, established university yang mengklaim atau mereka branding dengan keunggulan industry-related university. Berarti, dia lebih ke pengabdian. Dharma pengabdian. Ada lagi yang prominent teaching university. Dia fokus hanya teaching. Fokusnya ke teaching, tidak tiga dharma tersebut. IPB sendiri saat ini membangun dan mengembangkan keunggulan melalui branding socio-tekno-pronorial university. Sosio-tekno-pronorial university. Artinya, bobotnya diarahkan ke sana. Meskipun teaching-nya juga tetap. Tapi, ini lebih ke arah mencetak teknopronorial. Di Belanda sendiri ada Wageningen University and Research. Di mana universitas ini kuat sekali di-research, tapi tidak seluruh dharma. Jadi, artinya bahwa otonomi perguruan tinggi harusnya memberikan peluang kepada kita untuk kita fokus untuk pengembangan dari salah satu atau dua dharma. Tidak menyeluruh. Fokus pengembangan perguruan tinggi di Indonesia, kita sebagai pusat pendidikan dan inovasi pendidikan. Dalam pendidikan. Pioner dalam pemanfaatan teknologi, informasi di bidang pendidikan. Kemudian, juga sebagai pusat penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Di sini adalah basic of fundamental research dengan fokus pada bidang-bidang tertentu. Dan ini tentu membutuhkan kerjasama yang erat dengan perguruan tinggi atau institusi penelitian di luar negeri agar mutu penelitian dapat dijamin dan dipertahankan. Kemudian, juga sebagai pusat penelitian terapan untuk pengembangan industri yang dikaitkan dengan kesempatan berusaha. Nah, ini kita di sini mencetak teknoproner. Peran ini membutuhkan kerjasama dengan mitra industri atau bisnis. Kemudian, universitas juga sebagai pusat pengembangan manajemen pemerintahan. Pusat penelitian untuk mengembangkan kebijakan di berbagai bidang. Serta pusat pengembangan di masyarakat. Kemudian, sebelum ini, semestinya itu tridharma tadi adalah tugas dari universitas. Tetapi tugas itulah dipikul rame-rame oleh dosen tidak berarti dosen menyelenggarakan seluruh dharma dalam satu kesatuan sehingga secara seimbang itu luar biasa. Kalau itu bisa dilaksanakan semua. Sehingga dengan dharma yang itu akhirnya banyak dosen yang terbebani. Dosen yang pesennya hanya mengajar tidak bisa jadi profesor karena dia tidak punya pelitian yang handal. Dosen yang hanya meliti tapi tidak mengajar atau tidak melaksanakan kegiatan penyeluan tidak bisa menjadi profesor. Jadi, ke depan, tugas pokok dosen di masa mendatang mungkin harus dia memilih menjadi dosen akademik yaitu dosen yang tugas pokoknya melaksanakan pendidikan, pelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Atau, ini tiga masih dirangkum. Atau hanya dosen pendidik yang tugasnya hanya teaching. Jadi, teaching activity dengan risetnya yang mungkin tidak signifikan. Kemudian ada dosen peliti. Dosen yang tugas pokoknya melaksanakan pelitian. Dosen penyuluh. Tugas pokoknya melaksanakan penyuluhan. Dan dosen praktisi. Tadi kan di dalam delapan itu banyak praktisi juga. Nanti ada dosen praktisi yang tugas pokoknya melaksanakan pendidikan berdasarkan pengalamannya di bidang profesinya. Ini sudah kami rumuskan Prof. Ganjar dan bahkan sudah ada peraturan SA-nya IPB tahun 2018 tentang norma pengembangan sumber daya insani IPB. Kedepan harusnya tugas dosen sesuai dengan pesennya. Sehingga harus perangkat penilaian untuk menjadi profesor itu harus berupa. Proses saat ini nampaknya pemerintah sudah aware tentang hal tersebut, sudah menyadari. Dan saat ini dalam proses menuju perubahan. Sebagai contoh, baru-baru ini saya juga baru melakukan assessment untuk sertifikasi dosen. Ternyata sudah berubah. Sertifikasi dosen 2021 memberikan keleluasan kepada dosen untuk mendeskripsikan salah satu dharma sesuai pesennya. Jadi tidak harus seluruh dharma tersebut seimbang. Jadi dia bisa saja, karena pesennya dia mengajar di pengajaran itu, jadi dia harus mendeskripsikan pada PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perbuahan tinggi di salah satu dharma saja. Kemudian proses revisi standar nasional pendidikan tinggi, SNDP, ini termasuk di dalamnya revisi standar tridharma perguruan tinggi. Pernyataan Mendikbud Ristek yang baru-baru ini kami dua hari Jumat lalu beraudiensi, beliau menyampaikan bahwa format tridharma perguruan tinggi harus dibuat fleksibel. Tidak bisa dibagi dalam tiga dharma yang dilaksanakan oleh dosen. Karena setiap dosen memiliki pesen yang berbeda. Jadi tadi tepat, ada dosen peneliti, dosen penyuluh, dan dosen praktisi, dan sebagainya. Jadi ini sudah menuju ke dalam perubahan tersebut. Kemudian, saya pikir itu penyampaian kami, jadi kita harus mulai berubah. Kalau Steve Jobs bilang, the only way to do great work is to love what you do. Kalau kita nggak suka, meliti, dipaksa-paksa meliti, tidak akan menghasilkan temuan yang luar biasa. Kalau dia tidak pintar mengajar, tapi talentnya di penelitian, tentu dia tidak akan menjadi pengajar yang baik. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ari atas paparannya. Menarik sekali. Ada beberapa hal, saya kira yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama tadi, bahwa kesan kita, bahwa Tridharma itu, selama ini adalah untuk individu dosen. Padahal undang-undangnya tadi dikemukakan secara jelas bahwa Tridharma itu adalah bagi perguruan tinggi. Kalau ada perkembangan-perkembangan terakhir, sebagaimana yang disebutkan tadi, ini sangat menarik sekali, bahwa dosen diberikan kesempatan untuk memilih sesuai dengan pasien yang dia inginkan. Dan ini ke depan, saya kira akan bisa juga mempercepat proses pengembangan universitas. Kemudian, nanti saya ingin mendapatkan bahan ini mungkin ya, mengenai norma pengembangan sumber daya insani di IPB ini. Untuk kami pelajari juga, mudah-mudahan kami juga bisa membuat hal yang sama, kalau memang di dalamnya adalah terkait juga dengan tadi, beberapa dosen bisa-bisa memilih apa yang menjadi pilihannya. Dan tentu ini turunannya juga akan menjadi banyak, begitu termasuk kenaikan pangkat, menjadi guru besar, dan sebagainya. Terima kasih. 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 Terima kasih.